Nah, bela kos-kosan memang bisa dibilang menjadi pilihan tempat sewa rumah yang murah seperti itu, apalagi dekat dengan lokasi kantor, dan juga biasanya melayani servis segala macam gitu, membersihkan segala macam, tapi tetap kita harus hati-hati dalam memilih kos-kosan. Betul, setuju Aris, karena ini jangan sampai ya kita tadinya pengen dapat murah gitu, tapi kedepannya malah bisa terjebak pergaulan yang salah, atau keamanannya tidak terjaga. Dan berikut kita memiliki informasi tentang tips mencari tempat kos. WC-nya di dalam, besi, terus nggak ada jam lama. Biayanya nomor satu ya, terus kalau aku sukanya nggak suka kalau ibu kosnya ribet. Terus lagi, lingkungannya nyaman nggak? Yang pasti nomor satu sih keamanan ya. Terus kemudian fasilitas, baru kalau ada fasilitas harga mengikut. Lihat dari keamanannya, karena dari keamanan kita aman kalau kita meninggalkan barang-barang di dalam rumah. Mencari tempat tinggal sementara seperti tempat kos memang susah-susah gampang. Butuh kesabaran dan alokasi waktu yang baik untuk dapatkan kos sesuai keinginan. Matahari Asyakur misalnya. Karyawan salah satu perusahaan swasta ini lebih memilih untuk mencari info tempat kos melalui mesin pencari di internet. Mencari kos via online harus kayak ini sih. Kan udah ada nomernya, kita harus di cross-check. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kita udah telepon, udah bayar di awal, ternyata pas dicek kayak gitu. Jadi memang harus menerji, meskipun online tetap harus dicek dulu. Sebelum menentukan keputusan mau diambil atau enggak. Berbeda dengan matahari, Natasha Febrin Anjani atau yang akrab di Sapatasya lebih memilih mencari tempat kos secara langsung. Referensi biasanya ia dapatkan dari teman. Kalau aku sih senangnya langsung nyari ya. Soalnya jadi bisa lebih tahu sendiri lingkungan kayak apa, terus fasilitas kamarnya gimana. Jadi lebih senang aja nyari sendiri. Tempat kos kerap berfungsi sebagai pelepas penat setumpuk tugas kampus atau setumpuk deadline pekerjaan. Berikut beberapa hal yang bisa dipertimbangkan dalam memilih tempat kos. Pertama, pastikan tempat kos berada di lingkungan yang aman. Ini bisa dilihat dari ketersediaan pos penjaga atau peraturan yang diterapkan pemilih kos. Selanjutnya, pilihlah tempat kos yang dekat dengan moda transportasi. Sesuaikan juga harga tempat kos dengan fasilitas yang didapat. Tanya tetangga tentang karakter para penghuni kos. Jangan sampai niat ingin mandiri justru berbelok hanya karena pergaulan yang keliru. Dias Bela Niken Sasi melaporkan untuk NET.